Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Ruski Bikatra Kita akan lanjut ke pembahasan kali ini Beberapa hari yang lalu saya sempat membaca salah satu komentar dari sahabat kita Yang isi daripada komentar tersebut yaitu menanyakan tentang Apakah membesarkan ataupun merawat anak entok yang baru menetas Itu bisa kita lakukan dengan tidak menggunakan lampu sama sekali Nah ini tentu saja akan sangat menarik untuk kita bahas teman-teman Secara kebetulan saya sudah eksperimen dan uji coba tentang hal ini Nah tentu saja ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman Khususnya adalah untuk teman-teman yang berternak entok di rumah Kita akan segera mulai Sebelum saya jelaskan tentang media apa yang akan kita gunakan Untuk mengganti peran lampu dalam hal ini Untuk menerangi serta menjadi penghangat daripada anakan atau DOE entok kita ini Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang fungsi lampu Kenapa kita selama ini menggunakan lampu ya teman-teman Untuk kandang entok pembesaran kita Yang pertama teman-teman dan semua Supaya kandang entok atau kandang DOE entok ini terlihat terang Jadi ketika kandang pembesaran terlihat terang Maka anakan entok ini akan melihat dengan jelas Makanan atau minuman yang sudah kita siapkan Sehingga mereka bisa minum dan makan dengan leluasa Itu yang pertama Nah kemudian fungsi kedua dari lampu ini adalah Sebagai peran pengganti daripada indukan entok kita Berhubung anak entok ini sudah kita pisahkan dari indukannya Semenjak usia 2 atau 3 hari setelah menetas Jadi sampai disini cukup jelas ya teman-teman Fungsi daripada lampu yang biasanya kita pasang di kandang entok pembesaran kita Nah kemudian seiring berjalannya waktu teman-teman dan semua Ternyata saya lama-lama terasa Jadi antara saya menggunakan lampu untuk penerangan anak entok saya ini Dengan ketika saya tidak menggunakan lampu untuk penerangan anak entok kita Jadi sangat terasa sekali teman-teman dan semua Karena mulai dari jam 6 sore sampai kepada jam setidaknya jam 6 pagi Lampu itu terus menyala Bisa dibayangkan teman-teman dan semua Berapa rupiah yang harus kita keluarkan setiap malamnya Untuk penerangan dari anak-anak entok ini teman-teman Dan penerangan ini akan senantiasa kita lakukan sampai kepada usia setidaknya 1 bulan Ataupun setengah bulan teman-teman dan semua Otomatis pengeluaran biaya operasional kita menjadi bertambah teman-teman Karena kita harus membayar listrik untuk lampu penerangan yang ada di kandang entok kita Untuk itu teman-teman dan semua pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba untuk berbagi tips ya Yang mana tips ini sudah benar-benar teruji Benar-benar sudah saya uji coba di kandang entok saya Yaitu membesarkan anak-anak entok ini tanpa lampu Dan hasilnya Alhamdulillah berhasil teman-teman Bisa kita lihat ya teman-teman Anak-anak entok ini tetap dalam keadaan sehat Meskipun saya tidak menggunakan lampu sama sekali Bisa kita cek teman-teman ya Kita lihat dari sudut ke sudut Ya siapa tahu teman-teman ada yang tidak percaya Ini tanpa menggunakan lampu sama sekali ya Atapnya pun tidak ada lampunya Ya silahkan di cek Nah jadi real tidak ada lampu sama sekali Nah saya cukup menggunakan media ini teman-teman Untuk mengganti peran lampu di kandang entok pembesaran saya Inilah teman-teman dan semua media yang saya gunakan Untuk mengganti peran lampu di kandang entok pembesaran saya Kita akan lihat bagaimana cara memasang dan menggunakannya teman-teman Nah teman-teman tentu saja pasti akan kaget dan terkejut Ternyata hanya dengan menggunakan baliho bekas teman-teman dan semua Sudah bisa mengganti peran daripada lampu yang selalu kita nyalakan Di kandang pembesaran entok kita teman-teman dan semua Kita lihat yang ada di dalamnya Ya tetap sama ya teman-teman Nah jadi seperti ini cara saya untuk mengganti peran lampu Untuk anak-anak entok saya di kandang pembesaran teman-teman Cukup dengan menggunakan baliho bekas Ya Nah kemudian cara memasangnya cukup mudah ya teman-teman Jadi ukuran kandangnya itu berapa Setelah kebetulan ukuran kandang saya ini 1 meter setengah dikali 80 Sehingga saya cukup memotong baliho ini 1 meter setengah ditambah 80 cm Yaitu sekitar 2 meter 30 teman-teman dan semua Nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah Waktu pemasangan Jadi waktu yang tepat itu kira-kira jam berapa Kita harus memasang baliho bekas ini teman-teman dan semua Jadi kalau saya membiasakan di jam 6 sore Ya jam 6 sore sampai kepada jam 6 pagi Jadi begitu jam 6 pagi nanti bisa kita buka kembali Teman-teman dan semua Nah kenapa harus menggunakan baliho bekas teman-teman Jadi sebetulnya meskipun teman-teman punya goni atau karung bekas Sebetulnya sudah bisa Tapi kalau teman-teman punya baliho bekas itu jauh lebih baik Ya karena baliho bekas sifatnya bisa menahan angin Nah sebetulnya fungsi daripada baliho yang kita pasang di kandang entok pembesaran kita ini Adalah untuk menahan angin supaya tidak bisa masuk ke dalam Ya yaitu ke dalam kandang Dengan angin yang selalu masuk ke dalam kandang anak entok kita Tentu saja anak entok kita akan merasa kedinginan Nah kalau sudah kedinginan teman-teman dan semua Maka potensi untuk mereka mati pasti akan besar sekali teman-teman dan semua Untuk itu kandangnya saya tutup dengan menggunakan baliho ini Supaya mereka tetap bisa menikmati kehangatannya teman-teman dan semua Baik teman-teman dan semua Saya rasa cukup sampai disini Video kita kali ini mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!